Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengubah FASKES 1 atau FASKES pertama atau fasilitas pertama di BPJS Kesehatan dengan cara online menggunakan aplikasi mobile JKN caranya adalah masuk ke aplikasi mobile JKN tuliskan NIK dan password kemudian login caranya sangat mudah, tidak perlu datang ke kantor BPJS Anda cukup di rumah saja, buka handphone kemudian buka aplikasi mobile JKN kemudian cari menu ubah data peserta di sini ada menu peserta, ada menu ubah data peserta Anda tekan itu, ubah data peserta tersebut kita tunggu, nah di bawah, di data peserta yang paling bawah itu ada kelas ada kelas 1, ada ini fasilitas kesehatan tinggal 1 ini saya awalnya di puskesmas tempat tinggal saya, di kesamatan saya misalkan ini mau saya ubah, jadi tinggal ini di klik ditekan, kemudian tunggu, kemudian ini ada kotak yang harus dicentang atau tidak usah dicentang saja terserah, perubahan satu keluarga, jadi semua anggota keluarga kalau dicentang seperti ini semua anggota keluarga itu berpindah faskes tingkat satunya, misalkan saya tadi dari puskesmas kanor, kalau saya centang ini satu keluarga ada empat ada empat anggota untuk saya itu berubah semua, kalau ini dicentang dan ada ketentuan seperti ini, perubahan fasilitas kesehatan dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali jadi misalkan saya mengubah faskes saya hari ini, dari 3 bulan yang akan datang baru bisa mengubah lagi caranya mudah, pilih provinsi, misalkan saya di Jawa Timur pilih provinsi sesuai dengan tempat tinggal Anda kemudian pilih kabupaten kabupaten saya Bujonegoro kemudian pilih faskes, ini yang paling dekat dengan saya adalah puskesmas kanor ini ada puskesmas, ada dokter umum ada puskesmas, ini kesempatan lain ada dokter umum lagi misalkan saya pilih dokter Denny ini paling dekat ini ada 1.223 jumlah peserta misalkan ini saya tekan ini dokter gigi pada fasilitas kesehatan yang Anda pilih belum ada Anda dapat memilih dokter gigi setelah proses selesai misalkan oke ini kalau misalkan Anda jadi ingin berpindah fasilitas kesehatan tinggal satu Anda tinggal pilih simpan, kemudian pilih fasilitas dokter gigi karena di dokter umum tadi tidak ada dokter giginya tapi saya tidak ingin mengubah fasilitas kesehatan saya karena ini di puskesmas kanor ini, di puskesmas tempat tinggal saya ini sudah komplit ada dokter giginya dan pelayanannya bagus sehingga tidak perlu saya ubah saja demikian yang bisa saya bagi pada video kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb